Hai guys, kembali lagi dengan aku, welcome and welcome back to my channel, Kera Tambah Jaya Salam sejahtera, sehat selalu, dan tetap semangat ya Di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman gimana caranya menghubungkan timbangan badan digital Starco ke smartphone Nah disini aku menggunakan iOS ya teman-teman Untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang gak bisa aku balas, yang gak bisa aku jawab satu persatu di video aku sebelumnya Di video ini, yang unboxing dan review timbangan badan digital Starco, kan ada banyak tuh pertanyaan teman-teman Aku gak bisa nih dihubungkan kak, kak gimana sih, kok BMI-nya gak muncul, kak VVAD-nya gak muncul gitu Nah di video kali ini aku bakalan sharing tutorialnya ke teman-teman So buat teman-teman yang belum bisa menghubungkan timbangan badan digital Starco ke smartphone-nya, stay tune terus ya Oke, sebelum kita menghubungkan timbangannya ke smartphone Teman-teman harus memiliki suatu aplikasi ya disini Nama aplikasinya kalau aku sebut Oka-Oka International atau Oke-Oka International ya Nah ini udah bisa di iOS dan di Android ya teman-teman Silahkan teman-teman download di smartphone-nya masing-masing Nah ini aku download dulu Aku bakalan praktekin juga mulai dari download sampai membuat akunnya ya Oke, sebentar lagi Nah ini aku langsung open Nah ini datangnya masih kosong Jadi ini semuanya aku low ya teman-teman Nah ini nih yang sering teman-teman tanyakan Aku turn on semuanya ya Body fat presentasi, body mass index, weight-nya Karena teman-teman ada yang nanya nih kak Vifat-nya gimana, kok bisa muncul Terus BMI-nya gimana, kok bisa muncul gitu Nah kalau teman-teman belum punya akun Silahkan klik join us Terus kita daftarkan dengan email dan password Tapi kalau udah punya akun memang Tinggal login aja ya Nah ini aku buat akun baru dulu Silahkan buat email-nya Dan password-nya Password-nya yang diingat ya Supaya ketika teman-teman Gak sengaja log out Atau ganti handphone Bisa tetap login dengan password dan email yang sudah didaftarkan Dan ini nanti teman-teman bisa lihat historinya Nah ini nih teman-teman yang nanya Kak, aku dalam bentuk gram Nah ini aku checklist dalam bentuk kilogram ya teman-teman Dan tingginya dalam bentuk sentimeter Oke, silahkan di next Silahkan buat nickname-nya Nah aku buat nickname Kemudian gendernya Kemudian tanggal lahir Nanti ini tanggal lahir, tingginya Supaya kita bisa tahu nih Berapa sih normalnya berat badan kita Gitu normalnya Kebutuhan tubuhnya kita Gitu ya teman-teman Dari tingginya juga Kita tahu BMI-nya Kemudian Berat idealnya Gitu ya teman-teman Kalau sudah Langsung di next aja Jadi ini nih Berat badan idealnya aku tuh 48,5 kg Berdasarkan tingginya aku ya teman-teman Oke, kalau sudah Langsung aja di klik ok Ini berat badan sehatnya aku ya teman-teman Berat badan ideal Kalau teman-teman tingginya lebih tinggi dari aku Atau lebih rendah dari aku Pasti bakalan agak beda ya Nah ini tuh datanya masih kosong Nah kalau teman-teman sudah nimbang nanti Dia bakalan tersave otomatis disini Dan teman-teman bisa lihat historinya Kalau kita mau nimbang Yang di menu yang di bagian di tengah tadi Yang Tombol ada panah Muncul timbul itu Silahkan di klik Kemudian kita tinggal naik ke timbangan Nah ini tuh gak perlu teman-teman Pairing-pairing cari-cari Mana ya timbangan starcode nya di bluetooth Kok gak ada gitu Jadi ini tuh otomatis terhubung ya teman-teman Ketika teman-teman sudah aktifkan bluetooth di handphone Kemudian teman-teman Buka aplikasinya Klik menu yang di tengah tadi Tombol pairnya Teman-teman naik ke timbangan Jadi dia bakalan otomatis terhubung ya teman-teman Nah jadi ini tinggal naik ke timbangan kita Oke aku bakalan praktekin ya Nah ini tinggal naik Nah seperti ini Oke tunggu Nah jadi dia cepat ya teman-teman Ditimbangan dengan di handphone itu sama 52,50 Jadi berat badan aku udah agak berlebih ya Berlebih banyak Harus olahraga rutin nih Nah ini dia Ini tombol yang tengah tadi yang aku bilang ya teman-teman Jadi ini tinggal scroll aja ke bawah Ini berat badan aku sekarang Sehat Terus watchernya perfect Vifatnya sehat Tulang-tulangnya sehat Metabolismenya aku rendah proteinnya sehat Kemudian karena berat badan aku udah berlebih Jadi berat badan serasa untuk berat badan nomor 30 Karena kan harusnya 48 Tapi ini 52,50 Sementara disini udah body age nya 30 Nah jadi gampang ya teman-teman Kalau teman-teman nanti mau menambahkan Saudara gitu Gampang ini pilih menu mie Kemudian ini pilih family number Teman-teman tinggal klik add Nah terus buat nickname nya Gender nya birthday dan weight nya Terus tinggal naik ketimbangan Jadi bukan hanya satu orang aja yang bisa pakai satu akun Tapi bisa buat keluarga juga Bisa buat beberapa orang ya Oke teman-teman segitu dulu sharingnya hari ini Semoga bermanfaat buat kita semuanya Terkhusus buat teman-teman Yang sedang mencari tahu gimana caranya Menghubungkan timbangan badan digital starco ke smartphone Semoga udah bisa langsung di aplikasi ini ya Aku rasa penjelasan aku tadi Tutorialnya udah cukup mudah Simple untuk dipahami ya teman-teman Semoga bisa langsung diterapkannya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku Dan sudah tonton video ini sampai habis Kalau teman-teman suka silahkan like this video Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat orang lain Silahkan share video ini ke sosial medianya teman-teman Dan kalau teman-teman ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya Silahkan di tekan tombol subscribe nya Dan menikmati loncengnya Supaya ketika aku upload video terbaru Teman-teman akan ternotifikasi Dan gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku Tetap semangat Salam sejahtera Sehat selalu See you on my next video Terima kasih telah menonton